Musik Kita sudah sampai di perayaan puncak dalam rangkaian Paskah 2023 yaitu selama sepekan di Pekan Suci ini saat ini kita merayakan Minggu Paskah dimana pada hari ini kegiatan di Gerija Katedral dilaksanakan 4 kali misa di pukul 6 Misa Minggu Paskah pagi kemudian pukul 8.30 adalah Misa Pontifikal Paskah yang langsung dipimpin oleh Kardinal Ignatius Suhario berserta dengan Kuria Kusukupan Agung Jakarta dan pada Misa Pontifikal tentu saja ditunggu-tunggu oleh seluruh umat yang hadir karena diberikan sesuai tradisi gereja yaitu indulgensi penuh merupakan pengampunan dosa setelah bagi yang telah menerima sakramen tobat dan juga untuk sahabat hidup dimanapun Anda berada kami ucapkan selamat Paskah dan semoga kebangkitan Kristus menyertai kita semua dimana menguatkan kita untuk bisa semakin peduli semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi dimana semua diajak seperti ajakan dari Bapak Kardinal Ignatius Suhario untuk semakin mencintai tanah air dan juga bersaksi terus melalui peran serta mewujudkan kesejahteraan bersama Tuhan memberkati Nah tahun ini tema yang kedua adalah kesejahteraan bersama ini kata yang sangat besar artinya sangat banyak kalau kita belajar mengenai sedikit mengenai apa yang termasuk di dalam kesejahteraan bersama itu misalnya masalah air masalah polusi masalah lingkungan hidup masalah kemiskinan segala macam masalah masalah keadilan antar generasi masalah lingkungan hidup banyak sekali masalahnya temanya sangat besar dan tentu kami masyarakat angka rumput tidak sampai kita mau omong apa mengenai perdagangan manusia misalnya paling-paling kita mengajak umat untuk menyadari masalah ini oleh karena itu saya mengajak umat katolik yang merayakan pasca tidak hanya merayakan pasca kalau merayakan itu kan seperti siapa rumput yang rumput baca kemarin di Jumat Agung itu puisinya cukup sekarang beribadah besok mencaji beribadah lagi sembahyang lagi terus apa roh ngamuk lagi kalau kalah kalau menang umok kalau kalah ngamuk itu kan bukan watak bangsa Indonesia entah dari mana tetapi itulah realitas tidak bisa kita hindari kita hanya bisa daripada menyesali kegelapan lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil moga-moga dapat menyala terus tidak padam meskipun ditiup angin yang gencang itu yang kami artikan untuk pasca tahun ini partisipasi mewujudkan kesejahteraan bersama tidak hanya merayakan pasca tetapi menjadi manusia manusia pasca terima kasih terima kasih